Intro 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 We're here. Nakal Kesapa nakal kita yakin Oke Glória In excelsis Deo Glória Glória In excelsis Deo Salam namai dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita Akhirnya kita sudah tiba dalam pelajaran Conestrian Connections Untuk yang terakhir bagi suku tahun yang terakhir Suku tahun yang keempat dalam tahun 2018 Dan tajuk pelajaran ke-13 kali ini Ialah Perubahan Dunia Saya dengan penuh sukacita Memberikan waktu ini kepada Nodli Untuk membacakan dengan penuh sukacita Ayat kunci yang memberikan Sukacita terbesar kepada semua umat Tuhan yang setia Sejurus lepas itu pendeta Wizi akan terus mengulaskan dan Meringkaskan apa yang terkandung di dalam inti cerita yang terdapat dalam Wahyu 22 ayat 1-14 Silahkan Salam sukacita saudara saudari sekalian Mari buka Alkitab kita dan kita bacakan di dalam Wahyu 21 ayat 2 dan 3 Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takta itu berkata Lihatlah kema Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka Pendeta Bob Ternyata ayat sekali ini sungguh penuh dengan sukacita Memang Jadi saya sangat bersetuju apa yang dikatakan oleh Nodli Saya ingin menambah sedikit lagi sukacita kita bersama Dengan menyampaikan apa yang terkandung dalam Wahyu 22 ayat 1-14 Di sini Yohanis dibawa untuk melihat apa yang terdapat di kota suci Tuhan itu Oke Kota suci Yerusalem baru Dan dia melihat terdapat sungai air kehidupan bagaikan kristal Mengalir keluar dari takta Yesus Kristus Dan dia juga mendapati Yohanis mendapati Ada pohon kehidupan yang berbuah 12 kali Dan setiap bulan sekali Wow Jadi tidak dinyatakan jenis buah apa pohon kehidupan itu Daun kehidupan tetapi daun kehidupan itu Daun pohon kehidupan itu digunakan untuk menyembuh segala bangsa-bangsa Wow Daun pun boleh sembuh kan Daun pun boleh memberikan kesembuhan Jadi tiada lagi kutuk yang berlaku Ini sukacita kan setelah begitu hebat sekali Jadi tiada malam dan tiada cahaya lampu atau matahari Tidak diperlukan lagi karena Tuhan menjadi sumber cahaya yang menerangi Inilah perubahan besar yang akan berlaku nanti Ianya penuh sukacita Waduh kalau tidak perlu lagi cahaya matahari Tidak perlu lagi lampu Tidak perlu bil elektrik lagi kan Oh iya betul Jadi tidak perlu apa yang ada dalam dunia ini Semuanya akan berubah Jadi apabila mendengar apa yang ditulis oleh Yohanis Sudah diulaskan sedikit daripada pendeta Wizi Sesedar betapa bumi kita ini memang jauh sekali berdosa Dan jauh sekali keindahannya berbanding apa yang ada di kota suci Tuhan Dan saya tertarik dengan apa yang terdapat dalam kandungan Ayat yang ketiga dan keempat Selain daripada kota suci Tuhan itu Selain daripada sungai bagaikan kristal Pohon yang berubah dua sekali Selain daripada itu Dinyatakan bahwa ada orang-orang akan menyembah Yesus Kristus Dan melihat wajah Yesus Saya kira ini adalah pengalaman yang paling indah Dan jauh melebihi keindahan yang ada dalam kota suci itu Dan saya pasti ini juga menjadi kerinduan kita semua Yaitu menyembah Yesus dan melihat Yesus muka Dengan muka Dan kita pasti akan melihat Yesus Iya Pendeta Bob dan juga pendeta Wizi Semakin lama kita membincangkan perkara ini Terdetik perasaan kerinduan yang sangat besar Untuk masuk ke dalam kota suci Tuhan Dan saya membaca dalam ayat yang keempat Bahawa nama Yesus akan tertulis di dahi mereka Saya pasti kita tentu tertanya-tanya Apakah benar kelihatan tulisan nama Yesus pada dahi? Saya berpendapat bahwa ia adalah maksud ataupun satu simbol pemilikan yang sah Yang menunjukkan bahwa orang-orang itu adalah milik Yesus Kristus Dan kehidupan mereka adalah untuk menyembah Yesus Kristus Jadi sememangnya kita sangat bersyukur Sangat bersyukur karena Tuhan menyatakan perkara ini kepada kita Meskipun kita masih berada di dunia yang berdosa saat ini Jadi gambaran tentang perubahan dunia Ini seharusnya mendorong kita untuk Lebih menginginkan kehidupan yang Yesus sediakan bagi kita Dan saya ingin membaca satu petikan daripada buku pendidikan Yang ditulis oleh LNG White Muka surat 307 Dikatakan begini Kehidupan di dunia ini adalah permulaan kehidupan di surga Jadi pendidikan di dunia ini adalah permulaan kepada prinsip-prinsip surga Pekerjaan hidup Di sini adalah latihan untuk pekerjaan hidup di sana Sebagaimana keadaan kita sekarang adalah bayang-bayang Yang pasti dari apa yang kita Dari apa kita nanti Jadi saya harap kamu dapat paham apa yang dinyatakan sebentar tadi Dan kita semua dapat menikmati perkataan daripada LNG White Jadi saya memahami petikan ini seperti begini Perubahan gaya hidup kita harus bermula di dunia ini Kita tidak menunggu berada di surga dulu Baru kita berpikir untuk mengubah kehidupan kita Kehidupan kita itu tidak sudah terlambat Ini karena pertobatan itu adalah tidak berlaku di surga Tetapi sekarang Yaitu pada waktu kita hidup Kita harus bertobat Maka marilah kita berlatih dari sekarang Sebagaimana bagaimana untuk hidup ya Maksudnya bagaimana untuk hidup nanti di surga Ya kita harus melatih diri kita Mulai daripada dunia ini Bagaimana kita hidup Saya tertarik dengan pernyataan penetawisi tadi Dimana dikata Di bumi inilah kita berlatih Bagaimana hidup dalam kota suci nanti Jadi latihan itu bukan saja apa yang tidak boleh kita lakukan Ini tidak boleh itu dan tidak boleh Tetapi kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan Yaitu tetap setia menyembah Yesus Kristus dalam kehidupan kita Jika kita tidak senang Kita tidak mau Kita tidak setia menyembah Yesus Bagaimana mungkin kita akan senang untuk masuk ke dalam kerjaan surga Karena menyembah Yesus itulah yang akan kita lakukan untuk selama-lamanya di surga Ya demikian Dan apabila kita melihat perkara ini Maka patutlah perubahan itu adalah perubahan yang berlaku sekarang Saya berpikir bahwa pelajaran ini sesuai dengan suasana kita pada bulan Disember ini Bulan Disember ya Sementara orang berpikir untuk menghiasi rumah dengan pokok Christmas Lampu-lampu Ya lampu-lampu dan kita juga menghiasi rumah kita Kita ada family gathering dan sebagainya Dan Sementara itu Kita perlu menghiasi hati dan fikiran kita tentang janji Yesus Yang akan datang kembali membawa perubahan sepenuhnya kepada dunia ini Dan juga kepada semua orang yang setia kepadanya Kegembiraan dan kedamaian yang sebenar Hanyalah datang daripada Yesus Kristus Dan fokus kita di dalam kota suci itu nanti adalah Dia yang duduk di takta itu Yaitu siapa? Yesus Kristus Kesukaan bagi dunia Tuhan sudah datang Prihatimu kepadanya Nyanyi alam sekalian Nyanyi alam sekalian Nyanyi, nyanyi alam sekalian Hukum alam yang baru Kerajaan yang baru Gaya hidup yang baru Kebaktian yang baru Inilah perubahan dunia yang akan berlaku Teruskan mempelajari Konoset Connection Anda untuk minggu ini Kiranya kamu diberkati dengan sukacita yang besar Namun sebelum kami mengundurkan diri Dengarkan dahulu pesanan dari kami Untuk tahun 2018 Silahkan Nodli dan juga Wizzy Ya Ikhlas daripada saya Nodli Kita sudah melalui tahun 2018 Dari awal Januari Sehinggalah pada Desember ini Kita merenung kembali Apa yang kita sudah lakukan Sepanjang tahun Kita merenung Apa yang Yesus sudah Lakukan kepada kita Merenung hari-hari kita bersama dengan Yesus Pastinya kita mengalami Pelbagai Kegembiraan Kesyukuran Dan tidak terkecuali juga Mungkin diantara kita Kita mempunyai Masalah hidup Kesedihan Dan sebagainya Dan di akhir tahun ini Biarlah kita merenung itu Untuk tetap bersuka cita di dalam Tuhan Tetap bersyukur kepada dia Dan juga Menggunakan Setiap perenungan itu Untuk memperbaiki Apa yang Kurang di tahun 2018 Kita gunakan Pada tahun 2019 Untuk lebih memperbaiki lagi Terlebih Iman kita Kita kurang iman Kita kurang percaya di tahun ini Biarlah kita berketetapan Sementara berfikir Apa azam Apa yang kita mau lakukan Biarlah kita berubah Bermula pada hari ini Untuk tahun hadapan Biarlah kita tetap teguh Di dalam Yesus Ya Amin Jadi saya Pastor Wizi Ingin mengucapkan Tetap kuat Tetap setia Tetap semangat Ingat Yesus Katakan Aku menyertai kamu Sampai akhir zaman Tuhan memberkati Amin Dan kami juga ingin Menyatakan syukur Dan puji kepada Tuhan Karena selama ini Di atas pimpinannya Dalam melakukan Pelayanan media ini Dan kami juga Ingin mengucapkan Terima kasih kepada Jabatan Komunikasi Seven Day Adventist Mission Sabah Dibawah kepimpinan Kendalian pendeta Harry Sairin Yang telah merakam Juga telah menyunting Dan menerbitkan Ringkasan pelajaran Constant Connections Untuk semua Tahun 2018 Dan ianya disalurkan Melalui S.A.N.N. Sabah Adventist News And Network Youtube Channel Kami juga tidak melupakan Untuk menyatakan Terima kasih Kepada semua Anda Yang telah subscribe Yang telah like Dan juga telah share channel ini Dan tiba masanya Untuk kami mengundur diri Dan kami mengucapkan Salam ceria Dan salam gembira dari kami Silalah Like Dan share Dan Merry Christmas And Happy New Year 2019 Dan ini cupcake Kami makan dulu Bye-bye Semoga merayakan hari Christmas Penuh gembira bersama dengan keluarga See you again 2019 Amin Tuhan memberkati God bless Selamat menikin Selamat menikin Selamat menikin Selamat menikin Selamat menikin Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.